Bertempat di ruang rapatnya, Gubernur Jambi Farore Umar kembali mengikuti video konferensi bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. VIKON kali ini terkait sistem informasi terintegrasi satu data COVID-19 di Indonesia. Dalam VIKON tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan di dalam tatan baru harus dilakukan dengan hati-hati. Data yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Presiden juga meminta agar daerah yang kasus positif dan kematian meningkat waspada. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ancaman wabah virus corona atau COVID-19 masih ada dan kondisinya dinamis. Ada sebagian daerah yang kasusnya menurun dan ada daerah kasusnya mengalami kenaikan. Dengan kondisi ini, masyarakat diminta tetap menjalani imbauan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Masih ada, kondisi masih dinamis. Ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat. Ada daerah yang juga sudah nihil dan perlu saya enakkan jangan sampai terjadi di rumpang kedua. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan berdasarkan penyampaian Presiden dalam penerapan kehidupan yang baru atau new formal, tentu harus melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari tahapan sosialisasi, pembukaan sektor pariwisata, dan lainnya yang dilakukan bertahap. Selain itu, koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat dalam penerapan kehidupan baru harus ditingkatkan. Kemudian yang ketiga tetap harus ada koordinasi antara kabupaten, kota, provinsi, dan juga pusat bersama tugas-tugas yang sering berkoordinasi. Yang tidak kalah penting dari tahapan koordinasi adalah dievaluasi dari arahan pokok dari Bapak Presiden terkait dengan ketika kita ingin membuka penerapan kehidupan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.